salam sejahtera jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng putri Sarah tetap menjadi menantu kesayangan Yusuf Haslam penerbit dan pengarah terkenal Datuk Yusuf Haslam akui reda dengan keputusan yang dibuat oleh anak dan menantunya yaitu Samsul Yusuf serta putri Sarah Liana yang sepakat bercerai secara baik putri Sarah tetap menjadi menantu kesayangan Yusuf Haslam memutik harian Metro Yusuf berharap agar hubungannya dengan putri Sarah masih boleh dijaga dengan baik meskipun pasangan tersebut akan berpisah gelap malah Yusuf dan istri Fatima Ismail terus mendoakan yang terbaik buat anak dan menantu mereka itu walaupun sedih Sarah sendiri ada alasan yang kuat dan dia tetap akan menjadi menantu kesayangan kami Yusuf dan Fatima Samsul pun jangan lupa tanggung jawab terhadap anak-anak bila sudah jadi bekas istri kami harapkan hubungan mereka takkan terus keruh semoga mereka berdamai dan terus jalin silaturahim kerana kita pun tidak tahu apa boleh berlaku pada masa hadapan itu kami serahkan kepada Tuhan namun yang penting biarlah segala krisis dan konflik mereka berakhir kalau keruh nanti jadi tak sihat jangan ada permusuhan pun dalam pada itu penerbit berusia 68 tahun itu berkata dia menghormati keputusan yang diambil oleh Samsul dan putri Sarah itu keputusan terbaik yang mereka ambil kami hormat kami tak tak nak pilih kasih dan biarlah berada di tengah-tengah apapun yang penting semoga ia takkan jejaskan hubungan dengan anak-anak Hakim Syarih Akmaluddin Ilyas menetapkan tarik tersebut selepas poguam Syarih yang mewakili ke dua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru dan penyelesaian baik antara kedua-dua pihak bagaimanapun terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarik terbabit yang mana ia akan direkodkan antara terma tersebut adalah hadana atau hak jagaan anak, nafkah anak, muta'ah, nusiuz, dan harta sepuncarian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati